Kalau udah ketemu lagi kayak aku tunjukin selanget, apalagi aku ditinggalin ya Aku kan kayak gitu Kadaun, itu tiga cita Terima kasih Kak, kok beter setelah sih sebenarnya kejadiannya kak? Jadi kejadiannya tuh aku juga semalam kaget dan dapet kabar Sekitar jam 8 lewat, setengah 9 malam Katanya kakakku tuh kecelakaan Jadi naik motor pulang kerja Katanya kesel empe kereta Aku juga gak tau kronologi kejadiannya kayak gimana gitu Cuman ya dari cerita yang orang-orang sekitar Katanya ada kakakku agak nyelobos dikit itu Yang pelangnya dikit itu, rodanya dikit doang Tapi ada mau apa kereta yang satu lagi lewat Terus langsung dia kepental Kepental terus akhirnya kena kepala dia Langsung kekurat gitu Tadi sih pas mandiin jenazah kan sempet saya juga mandiin Disini ada jahitan Disini ada jahitan sama giginya Kena gigi coba Maaf giginya gitu Siapnya Luin aja Mudah-mudahan sama wakil saya Terima kasih Allah SWT Jadi yang punya dosa-dosanya Kalau ada kesalahan Tolong dimaafkan Kabupin sendiri kan Kakak meninggal Terus kabupin juga Kerja juga Langsung kerja Gimana kabupin perasaannya sendiri Di sini Harus profesional ya Kerja Kerja gitu Tapi dalam kesedihan kita Gak boleh Dibawa dalam kerjaan gitu Kalau Yang namanya orang Udah ajalnya gitu Yaudah kita ikhlas aja Aku juga pasti tau kok Aku Apa namanya Fokus di kerjaan gitu Demi keluarga juga gitu Kok kerja Masih Masih Sedih sih Masih sedih 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 banget Tapi aku harus Salah kerja Kesedihanan Simpan dulu ya Baru yang kerja Dekat apa sih Sempatah sendiri Kamu ya Amat Dekat Dekat banget Dekat banget Jadi tuh kakakku Yang Aduh itu Dekat banget Yang ganti sosok bapakku Jadi kalau ada masalah apa Aku selalu sharing Jadi kalau misalnya Di keluarga Ada urusan apa Pasti dia yang selalu ngendel gitu Terus kadang-kadang Ibu aku kan Suka aku tinggal-tinggal Kalau kerja Jadi titipin ke dia Kadang-kadang suka nanyain kabar mama Suka kirimin makan ke mama gitu Masih perhatian buat mama gitu Jadi ya ganti sosok bapak Nah sekarang Udah gak ada ya udah Jadi aku tuh kayak Ya ampun gitu Jadi kayak kehilangan Orang tua kedua kalinya Ada fili rasa tuh gak kabuhin mah Ada Jadi Vira Setu Sebelum meninggal Lusanya tuh aku ngimpi gigi Gigi aku cokot di bawah satu Terus mamaku Tiap sore Ada burung yang Rakyat gitu Ngikutin terus Ini ada apa ya gitu Aku pikirkan Kalau ngimpi kan Bunga tidur gitu Ternyata kejadian gitu Dan Dia juga sempat pesen sih Amat driver aku Tolong ya Jagain boyen Jagain ya Punitip ya Boyen gitu Tumen-tumenan gitu Nah terakhir itu Dia ngirim martabak Ke mama Ngirim martabak Abis gejian gitu Buat orang tua Biasa kalau Anak kan kirim mertua Ke emaknya gitu Nah itu Tapi itu gak Biasanya kalau Kalau misalnya Dia ke rumah Itu lama Nah itu tiba-tiba Ada sebentar Cuma kayak Setor muka doang Kayak Yaudah ya nih ya pulang Nah itu dari situ Ketemuan aku terakhirnya Nah sempat kemarin juga Video call Terus aku gak angkat tuh Misal banget Mana sih Buat kalian Kalau misalnya Orang terdekat kalian gitu Yang menghubungi kalian Tapi kalian susah itu Dihubungin ya Kalau bisa jangan deh Kalau udah ketemu lagi Kayak aku tuh misal banget Apalagi Aku ditinggalin ya Aku kan kayak gitu Meninggalnya Meninggalnya kayak Enggak kayak Enggak kayak Orang-orang biasa gitu Kecelakaan gitu Bener-bener aja Saya berharap Kalau saya disana tenang Jampiri dosanya Tapangan kuburnya